Baik, kita mulai lagi dengan tutorial yang ketiga. Pada tutorial yang ketiga ini kita akan mencoba fungsi fragment yang ketiga yakni reusability. Artinya fragment yang sama, fragment card ini, bisa kita jadikan bentuk yang lain. Misalkan contohnya di sini adalah bentuk dialog. Bentuk dialog seperti yang Anda lihat. Jadi kalau misalkan saya klik salah satu item di sini, kita tampilkan wujudnya seperti dialog. Ini Anda sudah pernah lihat tampilan seperti ini sebelumnya. Langsung saja teman-teman, untuk mengakomodasi ini kita perlu mengubah, mengekstend event detail fragment menjadi dialog fragment. Jadi ini saya matikan dulu operatornya. Kita matikan. Kita lihat ke event detail fragment. Di bagian extend class-nya kita tambahkan dialog fragment. Oke, enter, jangan lupa di control enter untuk mengimport class-nya. Next, tambahkan kodingan di sini, di dalam on-grade view, supaya background yang putih ini menjadi transparan. Jadi dialog.window set background drawable menggunakan color transparan. Jadi ini Anda letakkan di on-grade view, sebelumnya return binding root, atau di atasnya juga tidak apa-apa. kita letakkan di sini dialog.window.set background drawable color drawable color.transparan. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ini untuk mentransparankan background putih. Kalau tidak, nanti munculnya seperti ini. Jadi aneh. Nah, sekarang di on-list item click ya. Di on-list item click, di event fragment list. Di bagian ini. Nah, kita ubah sedikit begin transaction-nya. Bukan lagi menjadi replacing ya. Tidak replacing. Hanya kita ubah menjadi dojo. Karena sekali lagi fragment-nya, fungsinya sudah berubah menjadi dialog. Ini saya komen aja teman-teman ya. Saya komen. Lalu saya panggil event detail.show. Sama kayak dialog builder. Dialog builder yang karena kalian belajar di week ke-7. Di week ke-7. Dan di sana... Sebentar nih, saya cek dulu kenapa show-nya tidak mau. Nah, ini yang betul ya. Show. Ini adalah fragmentary section. Sorry, this ya. This fragmentary section. Kemudian tag-nya dialog. Bebas. Tag-nya tidak penting amat ya. Karena hanya memberi nama aja dialog-nya. Supaya bisa di-search nanti. Nah, event detail.show. Oke. Nah, sekarang kita coba langsung ya. Ini kita akan coba play. Sebentar ya. Kita coba play lagi. Di running out devices. Sebentar. Nah, install suksesful. Mari kita klik salah satu. Oke. Hasilnya sudah bagus ya. Sudah oke. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah. Jika Anda mengalami bug semacam ini, ya artinya dialog-nya muncul sih muncul, tapi kecil, apa namanya, card-nya mengecil gitu ya. Tidak sebesar parent-nya. Itu salah satu caranya adalah Anda bisa menambahkan perintah ini ya. Di dalam on view created-nya event detail fragment. Dialog.windows.setLayout. ViewGroup.Layout.Param.MatchParent. Ini untuk match parent yang bit-nya, lebarnya. Yang ini untuk tingginya. Jadi semuanya di set web content. Jadi kalau Anda mengalami bug semacam itu, Anda bisa gunakan set layout ini. Oke. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Sekarang kalian bisa lakukan self-exercise ya. Jadi apa yang dimaksud dengan self-exercise kali ini? Siapkan dua buah container teman-teman. Container yang atas berisi detail. Container, sorry. Container yang atas, bagian atas berisi list fragment. Container duanya berisi detailnya. Jadi kalau saya klik salah satu item yang ada di list, maka container duanya di-replace atau di-add dengan detail yang berkesesuaian. Oke. Silahkan dicoba sendiri teman-teman. Sampai jumpa lagi di minggu ke depan dengan materi yang baru. Salam. Selamat malam. Terima kasih.